Intro Mungkin kau tak pernah sedar Bukanlah mata dan dengar Dengarkan laguku Kau cuba untuk lepaskan Luahan hati ini Kau disakiti Namun jua kau sedar Kau tersakiti Jangan menangis Sayangku Ini hanyalah sementara Berdoa lah pala yang isa Terus menahan sabar Agar bahagia disana Agar bahagia disana Sekarang baru saya tahu Perkara yang sebenarnya Patutlah sebelum Aruh ayah meninggal ini Tak sangat-sangat pada saya Sampaikan maaf dia pada abang Tapi masa itu saya Dendam dan marah saya pada abang Masa belum padam Semua dah ditakdirkan Suraya Abang pun dah Abang pun dah tak berendam dengan arwah Saya minta maaf pada abang Saya minta maaf pada abang Kerana selama Saya dah percik abang Tak ada apa yang perlu dimaafkan Suraya Abang faham? Sekarang semua dah jelas Sekala yang tersimpan Yang menjadi rahsia Semua dah terukai abang Saya harap Abang berhentilah mencari kebenaran Tentang Damian Tak ada apa lagi yang perlu kita bincangkan Saya harap Abang faham situasi saya Saya balik dulu Ya Abang faham Bersiap dia hampir Lima Satu, dua, tiga, empat, empat Naik tangga Nampak tu? Tujuan Menyujuk Rupi Cuap tipu lah Tipu apa pula Lima cikirah betul-betul Jalan-jalan Siap Satu, dua, tiga Allah sikit lagi Tak dapat Jom Som tengok kan Kesoh zaman Waisri Tansri Sama macam dalam filem Tak sangka Jadi betul yang macam Dalam dunia nyata Apa duk jadilah ni Semua ni Dah dirancang Dawa subhanahu wa ta'ala Apa juga yang berlaku ni Ada ikhmah dia Yalah betul yang lah tu Tapi satu je Som risau tau Cik Damir tu Kalau dia tahulah siapa Bapak dia sebenar Lambat kah cepat kah Akan tahu juga Pasal Jamal tu Wali Tansri tak boleh nak simpan Bukaran dia lama-lama Tansu Bapak dia Ya Ya Wina Nah maksud buat apa-apa Ayak kah Makan apa-apa kah Maksud Wina Boring lah dengan perangai Mama tu Tak habis-habis Fakit pasal Status Pasal pangkat Salah ke Wina nak kawan dengan Faizal tu Salah tu tak salah Tapi Mama Wina ni Tak maulah nanti orang kata Wina ni Beruntungkan masjid Merusakkan rumah tangga Yang tu je Ha Betul-betul Betul kata Pak Usuk tu Yalah Mama Wina bukan apa Dia nak jaga maruah keluarga Tahu je lah mulut orang ni kan Tak pergi Nak kat sana cakap sini Bebo-bebo-bebo orang Hei Jalan dah Abang Itu bukan puan Sri Seraya ke? Ya Yalah itu Pasal apa dia buat kasih? Pasal apa dia buat kasih? Berani kau eh Apik kau Awak Ha Ada orang kau ke? Tak adalah ni Saya suka tengok warna Awak ni cantik Oh Agar bahagia di sana Agar bahagia di sana Apik Apik Saya dah jumpa Jamal Malik Kami dah bincang Dan Jamal pun dah setuju Dia tak akan Dia tak akan kacau lagi 가족-orang Apik Apik Semuanya okey Habis itu Jamal dah tahu dah Pasal damia Rahsia ini Rahsia ini cuma Aunty dengan Malik Je yang tahu So I want you to promise me Please Keep this as a secret Okay Sampai masa yang sesuai Okay Sekarang ni Aunty jangan risau Saya akan simpan rahsia itu betul-betul Dan Saya orang yang boleh dipercayai I know I can trust you Malik Dan Aunty minta Malik jaga Layan damia dengan baik Don't ever hurt her Don't ever let her go Malik Sampai damia tak akan batalkan Perkahwinan itu Walaupun Nanti dia tahu hal yang sebenar Baiklah Aunty Aku mesti tuntut hak ayah Aku tahu ayah kecewa Nampaknya Puan Si Suraya sekarang Dah betul-betul percaya kat ayah Lepas ni senanglah ayah nak ambil alih syarikat Ketik Coba Ampah tengok rumah ni Besar kan? Pelah ni kalau rumah besar macam ni Confirm Banyak duit dalam rumah ni Pek Ini lubuk mak Dah lah Jangan lupa pelah Terima kasih telah menonton! Chod Kau rasa dia akan bagi duit? Empat jangan risau Lah ni dia mesti bagi duitku Lagipun sekarang ni Dia dah jatuhkan maruahku Empat tahu Kalau dia tak bayar duit aku Lah ni Aku tangkap awet dia Aku torek-torek muka awet dia Jadi predator Hampak kenal predator Hah? Awak dah gila ke apa? Awak nak guna duit awak menang tu untuk bayar mereka Awak Awak kan nak guna untuk bayar Kejohanan tidur profesional tu Awak ingat sikit ke? Awak Saya dah tak ada cara lain Kalau saya tak bayar mereka Mereka akan kacau Danisha Tak, kenapa? Awak nak kena fikir pasal perempuan tu Awak tak fikir ke apa dia buat awak? Dia tipu awak Saya cuma nak tolong sesama manusia Saya tak nak tengok jadi apa-apa kat dia Tolong sesama manusia kau nak Kau buat hati dengan dia lagi? Tak apa awak ni Sampai ke situ pula kan? Masalah ni Awak buat baik dengan dia Dia ada buat baik dengan awak ke? Awak fikir sikit pasal nenek awak tu Macam mana mereka layan nenek awak? Nenek awak tu dah lama kerja kat rumah tu tau Layan macam orang gaji je Tak apa lah Nenek saya memang orang gaji Takkan nak belagak macam tuan pula kan? Saya tak kira Saya tetapkan bayar dia orang Kenapa dia gis sangat? Wina Hari Sabtu ni free tak? Saya tak ada pelanggan ya Ma Kenapa? Okey that's great Nanti teman Mama ya Kita pergi rumah Puan Sui Nora Buat apa pergi rumah Nanti Nora tu? Saja Pergi duduk-duduk sembang-sembang Eh ingat Ryan tau? Ryan pun baru balik daripada Australia Boleh lah Wina kena kenal dengan dia Eh tak nak lah Kenapa pula tak nak? Kan ke bagus kalau Wina kenal dengan dia Ryan tu Mama tengok bagus budaknya Highly educated Ada boleh bahasa Darikutan baik-baik Mama tahu dia pun suka kat Wina tau Daripada berkawan dengan Faisal tu Tak Wina tak faham lah dengan Mama ni Apa salahnya Kalau Wina kawan dengan Faisal pun? Mama benci sangat No Mama tak kata Mama benci dia Mama tak sebut langsung Cuma Mama risau Tiba-tiba kawan jadi kekasih Mama tak ada nak risaulah Wina tak ada apa-apa pun dengan Faisal Aku tak puas hati betul lah dengan Danisha ni Dia kau menyemak pergi tengok Naim bertinggi tu apa hal? Aku tahulah kau ada hati dengan Naim lagi Engkau jangan ingat aku buat bodoh je lah Hei Danisha Hmm Afsal Afsal kau tanya aku Engkau memang jenis suka susahkan Naim ya? Dengan harapan dia datang ke kau balik Minta kau jadi ke teman dia lah Hei Kau boleh tak straightforward je? Apa kau merepek eh? Tak apa hal tu sibuk malam tu datang Masa dia pertanding Kau tahu tak pasal engkau Mereka tu dah hugo Naim Pasal kau juga Naim dah guna duit dia menang tu Untuk bayar mereka supaya mereka tak kacau kau lagi Kau faham? Apa? Apa? Sahur orang tu Mana dia dia Jod Sabar Lain ini dia sesti datang Tak Nampak tengok Dia datang kan? Naim Lain ini mana duit aku? Ni lima ribu yang kau nak Lepas ni korang jangan kacau dan isya lagi Cantik Kira Naim Sampaikan salam sayang aku pada wilhamu Bagus Nampak tengok Ni makanlah kau Ya Allah Kenapa buat apa semuanya untuk saya? Ya Tolong nak angkat Terima kasih. Assalamualaikum. Mak Soh. Nisha! Nisha buat apa main ini malam-malam? Nisha nak jumpa Naim. Naim? Dia ada, kan? Nat, siapa Nat? Tengok. 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 Helo, Sarah. Apa ini kau macam kali? Malik. Awak kena tolong saya, Malik. Saya sakit sekali. Sarah, awak faham tak? Saya dah janji dengan Damian nak jumpa ini. Mana boleh jumpa awak? Tolong saya, Malik. Saya rasa macam nak berhati, Malik. Tengok. Okeylah, tunggulah situ. Helo, sayang. Saya minta maaf dengan awak sebenarnya saya tak dapat nak jumpa awak. Ya, saya tahu saya dah janji dengan awak. Saya dah sampai pun tempat ini. Tapi tiba-tiba pula saudara saya telefon yang dia sakit. Saya harap awak faham. Tengok. Peliknya. Tiba-tiba ada isu keluarga. Sekejap makan malam, seterusnya berhenti. Apa-apa saja. Kenapa awak buat semuanya untuk saya? Duit itu kan awak nak guna untuk kerjakan awak. Saya dah tak ada cara lain. Takkan saya nak biarkan mereka ragu awak? Saya janji nanti saya bayar balik duit itu. Tengok setia. Kau beri aku bahagia. Kenapa dengan awak ini? Boleh sabar tak? Kalau saya cakap saya datang, saya datanglah. Jangan nak main telefon saja. Kan gantuklah. Saya minta maaf tapi saya... Saya betul-betul sakit. Ya, saya tahu awak sakit. Saya tengok pun dah tahu dah. Sekarang ini janganlah main telefon. Kalau sakit, tidurlah. Rehat ke apa ke. Saya main telefon. Terima kasih tak teman. Tak Lorenang untuk saya pergi. Sakit. Y subconscious. Malik. 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 Di senang Zara, awak sabar sekejap, ya? Sikit saja kita nak sampai ini. Awak boleh tahan, kan? Sekejap lagi kita nak sampai dah ini, ya? Betul. Cepat dengan kereta depan ini. Sikit lagi sekejap, ya? Mama, kenapa Papa lama tak balik rumah ini? Papa ada banyak kerja, kot. Takpelah, nanti kita suruh Papa balik rumah ini, okey? Okey. Sekarang, kofi kena tidur. Nanti lambat bangun pagi. Selamat malam, Mama. Selamat malam, sayang. Okay, sampai jumpa. butt 萬ing balik balik Lagi satu pasal Damian itu... Janganlah cakap pasal itu lagi. Tak apa. Sekarang ini yang penting awak relaks. Lihat, tidur. Jangan banyak fikir. Okey? Duduk. Hai, sibuk sangat pagi-pagi ini. Habiskan sarapan dulu. Tak ada lama. Malik ini. Ini asyik mengelak saja. Dah semalam buat hal. Malik buat hal? Buat hal apa? Mama bayangkan, kita orang pergi makan malam semalam, okey? Tiba-tiba dia cakap dia ada keluarga. Dia boleh tinggal Mia macam itu saja. Alah, sikit saja hal itu, Mia. Bukan cuma itu, Ma. Entahlah, Mia rasa peliklah dengan perangai dia. Seperti... Seperti dia menikmati rahsia. Ha. You've been thinking too much Mia. Pasal keluarga saja, kan? Mungkin betul. Benda itu berlaku semalam. Kan, Som? Ha, ha. Betullah. Yalah, tiap orang itu kan ada cerita dia sendiri. Entahlah. Oh, hopefully dia masuk ofis lain. Yalah, Mia pergi dulu. Assalamualaikum. Oh, nak pergi dah. Penatnya Mak Som buat itu. Apom kala-kala itu. Som... Som nampak macam tak sehat saja ini. Eh... Entahlah, dah baik dah. Alah, batuk sikit-sikit saja, Bang Sri. Sikit-sikit apa? Daripada hari itu, batuk tak berhenti-henti. Nanti pergi klinik. Ha? Kena pergi dah hari itu. Lagipun ubat itu ada lagi. Bagi perambil ubat itu dululah. Damiah, eh? Angkatlah. Tak payahlah. Angkat sajalah. Nanti dia risau pula. Aduh, ini betul. Saya tengok Encik Damiah ni stres saja. Siapa yang Encik Damiah cuba nak telefon sebenarnya? Si Malik ni lah. Dari semalam buat hal. Ajak pergi makan malam tapi tiba-tiba kancel. Cakap ada masalah keluarga. Oh, Encik Malik. Sebab itu juga. Helo? Ha, helo? Apa yang susah sangat nak angkat telefon ni? Saya dekat hospital ni, saya ada emergency. Keluarga saya sakit. Siapa sakit? Adalah. Nanti saya ada cerita dengan awak. Saya minta maaf sangat sebab tadi awak telefon. Saya tak perasan. Yalah, yalah. Tak apa. Cuma jaga diri, okey? Jangan lupa bersiap untuk petang ni, tolong. Baiklah, insyaAllah. Terima kasih, Damiah. Encik Malik dah jawablah. Kira selesai, Encik Damiah. Tengok. Tengok. Zara pulak demam. Stres betul lah. Ada apa sebenarnya yang sampai Cik Damiah stres macam ni? Petang ni ada simposium dekat Pujar Jaya. Saya takut dia tak sempat sediakan. Itu je. Kalau macam tu Encik Damiah jangan risaulah. Saya percaya Encik Malik tu kan bijak orang ni. Dia mesti dah sediakan di rumah tu. Haikal, saya nak minta tolong boleh tak? Tolong apa tu Encik Damiah? Tolong perintkan dokumen untuk presentasi petang ni. Kejap lagi, saya e-mail kepada awak. Haa, boleh. Tak ada masalah. Terima kasih. Awak boleh guna komputer Zara untuk sekarang. Haa, juga kalau ada orang telefon, boleh tak awak angkat? Haa, boleh Encik Damiah. Saya boleh buat, saya faham. Terima kasih. Saya pergi sediakan dokumen tu semua kejap, ya? Ya. Baiklah. Pandainya Wafi warna. Cantiknya. Wafi. Mama nak tanya ni. Aunty Wina tu macam mana? Baik. Dia suka main dengan Wafi. Ya. Baik. Dia dengan Mama siapa lagi cantik. Aunty Wina lah. Aunty Wina pula. Haa, apa cantiklah. Tapi Mama lagi pandai masak dari dia kan? Mama. Papa mana? Papa, Papa dia kerjalah. Tapi Mama rasa macam ada kaitan je dengan Aunty Wina tu. Entuk. Hai, Aunty Wina. Eh, awak ni. Kau nak buat kejayaan pun buatlah betul-betul. Kalau saya buat kejayaan betul-betul nanti, awak terkejut pula. Eh, saya okey saja. Bila-bila awak nak buat, saya okeylah. Saya okeylah. Yalah itu. Awak boleh tak kalau nanti kita pulang makan, kita buat wafi sekali? Saya duduklah dekat dia. Okey, okey. Saya cuba, ya? Okey. Tak boleh. Awak sambil buat kerja. Minta panggil saya. Zara tak apa-apa. Cuma dia pensang sebab dia ada suri. Cuma perkara lagi berkenaan kandungan Zara. Kandungan saya macam mana, Doktor? Kandungan awak tak apa-apa. Cuma awak perlu banyak berehat. Sebenarnya kandungan awak hampir keguguran. Sebab awak terlalu lemah. Jadi saya pesan awak jaga kesihatan. Jangan stres-stres dan jaga pemakanan. Terima kasih, Doktor. Zara dah boleh discas hari ini. Cuma ingat pesan saya. Minggu depan saya nak jumpa awak. Terima kasih, Doktor. Dengar itu apa saja, Doktor? Ha? Sekarang ini awak jaga diri awak dengan bayi ini lelok, boleh? Yelah. Bagus. Dah miahkah? Biarlah. Sekarang ini yang penting saya nak fokus saja ke awak dengan bayi ini lelok. Okey. Dah. Dah. Ya dah, ya? Ini dia ini kan datang ke tak? Dah lambat dah ni. Usahkan orang. Sekarang ini. Baiklah. Encik. Ya. Baiklah. Baiklah. Saya rasa awak kena hantar jugalah. Baiklah. Malik tak angkat telefon. Dokumen semua dah siap? Dah. Semua saya dah bim. Saya dah letakkan dalam file ini. Baiklah. Baiklah. itu kata. Selamat pagi, Nenek. Waalaikumsalam. Ha, Naim. Nenek, Nenek okey, Ani? Nak dengar macam mana Nenek batuk-batuk? Allahai, batuk sikit-sikit tu biasa lah, Naim, oi. Nih, telefon Nenek bersiapa? Tak ada lah. Oh, Naim tak jangka abang tapi dengar Nenek batuk-batuk macam ni. Naim bawa Nenek pergi klinik. Tak payahlah, Naim. Nenek dah baik dah. Lagipun nanti Nenek minumlah ayat tuan banyak-banyak. Baiklah. Nenek, Nenek. Nenek, Naim tak dengar, Nenek. Naim bayar petang ni, ya? Selamat tinggal. Helo? Helo? Helo, Naim. Saya rasa elok Encik Damiah sabarlah. Jangan stres sangat. Takutkan nanti sampai kat simposium tu, Encik Damiah tak boleh nak fokus pula. Tak adalah. Okey je. Bukan tak boleh fokus, cuma... Bikir. Yalah tu. Saya bukannya kenal Encik Damiah bawah saya dua. Macam saya tak tahu. Saya takut saya tak boleh buatlah, Aikah. Apa tak boleh buatlah, Encik Damiah? Saya rasa sepanjang saya kenal Encik Damiah ni, saya tahu Encik Damiah seorang yang tak kenal malam. Encik Damiah yakin, tegas. Encik Damiah rajin. Saya rasa Encik Damiah boleh buatlah. You know what? You tahu tak you ni actually... Orang yang baik. Ha? Eh, dah kenapanya Encik Damiah? Takkan saya cakap macam tu pun tak betul. Betul lah tu. Kan elok kalau semua orang macam you. Alamak Encik Damiah tiba-tiba. Saya rasa macam nak muntah buat. Kita kena berhenti sekejap ni. Jangan tahu. Nanti tak sempat nak beri pepap apa dia. Tak ada saya kurau je. Saat bila ku merenung wajahmu Kau balas dengan senyuman yang indah Terpancas satu doa Ku hajarkan kepada Tuhan Nihan pinjar rata kawan lagi lah ni kan? Ya lah Encik. Untuk Nenek ni. Cucu Nenek sanggup buat apa sahaja orang. Eh, Hang ni. Nenek kata tak payah tak payah lah. Hujan-hujan ni tak payah pergi lah. Nenek dah sihat lah. Tak payah lah pergi klinik. Sihat apa Nenek duk batuk-batuk macam tu. Dah dah. Biar Nenek bawa pergi klinik. Kalau bukan Nenek siapa lagi nak bawa Nenek pergi? Alah kalau Nenek nak tu orang-orang dalam rumah tu boleh je. Nenek minta tolong eh. Tapi dia pun kisah pasal Nenek ke? Nisha. Dia dah tanya pasal Nenek. Tak ada kan? Nisha. Tadi dia nak keluar cepat. Tak ada Nenek nak persembangan dia. Awaknya? Tak ada apa Nenek. Nenek tak risau. Nenek boleh bawa Nenek pergi. Nenek nak pergi dungguk. Jangan lama-lama sangatlah. Assalamualaikum. Saya Damiah Sufia. Binti Farish. Assalamualaikum. Nama saya Damiah Sufia. Binti Farish. Encik Damiah. Hai Carl. Awak tak nampakkah saya tengah menghafal ni? Saya minta maaf. Encik Damiah, saya rasa Encik Damiah tak perlu menghafal. Kalau Encik Damiah dah faham, apa yang Encik Damiah perlu buat cuma sampaikan saja kan? Saya tahu tapi... Saya tak tahu hari ini saya rasa nervos. Saya dah agak dah mesti Malik akan buat hal. Encik Malik tak datang? Tak. Saya takut kalau saya tak dapat buat macam arwah Papa. Kalau panel tahu yang Malik tak ada, saya nak cakap apa? Tak. Encik Damiah. Encik Damiah... ...buat bertendam dulu. Saya rasa Encik Damiah tak boleh mengharapkan awak sangat. Cuma... ...seperti diri sendiri. Lagipun siapa pula yang cakap Encik Damiah sorang-sorang saja di sini. Habis itu saya dengan siapa? Dengan awak? Awak? Biar betul, Aika. Awak rasa awak boleh buat ke? Encik Damiah. Sebenarnya saya dah teliti dokumen-dokumen ini sebelum daripada kita bertolak lagi. Encik Damiah, saya rasa kalau Encik Damiah setuju untuk saya gantikan tempat Encik Malik, saya tak ada masalah. Tapi akal sempatkah awak nak hafal semua itu? Encik Damiah, dalam masa 10 minit Encik Damiah dah boleh masuk, ya? Encik Damiah dulu sekejap. 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 Assalamualaikum. Saya Damiah Sofia binti Farish. CEO di syarikat. Dan saya nak kenalkan Malik Ibn Junaidi, pengurus di syarikat kami. Tanyakan hatiku pada siapa Dia akan labuhkan segala rasa Mencari-cari Mencari-cari Hanya menanti dan meminta Mama Mama, best kah ada Papa? Setelah best. Apa nak buat macam mana? Aunty Wina tu lagi cantik dari Mama. Mama pun cantik. Wafi sayang Mama. Ia ke ni? Wafi, Wafi ingat tak? Dulu, sebelum Papa kenal dengan Aunty Wina tu Dia selalu ada di rumah kan? Mama rasalah Papa tu mula berubah sejak dia kenal dengan Aunty Wina tu tau. Aunty Wina tu Luar je nampak cantik Wafi. Tantar hati dia tu kotor. Kan? Siapa tu Mama? Papa ke tu? Haa Dia ajak Wafi keluar. Ya, Papa Papa! Dia bawa Nenek pergi klinik. Dia macam tak sihat. Kenapa? Nenek awak cuti? Nenek mana nak cuti, Wak? Suka sangat kerja kat situ. Saya pun tak faham dengan dia. Danisha macam mana? Dia tahu Nenek awak sakit. Entahlah. Danisha tu saya call dia tak angkat. Lepas tu tadi Nenek cakap dia nak cepat-cepat. Nak pergi pejabat. Sibuk kot. Tapi itulah kan. Sibuk macam mana pun takkanlah tak ada masa. Bikin orang lain kan? Saya rasa betul lah. Apa yang awak cakap pasal Danisha sebelum ni. Saya bukan apa. Saya cuma cuba nak faham awak dengan Nenek awak je. Terima kasih. Sama. Makanlah. Assalamualaikum. Papa! Wafi! Hei! Tak buat baju. Awak nak bawa Wafi pergi mana? Dia makan je. Tadi saya bawa Wafi pergi taman. Baik kan Wafi? Dia gembira sangat. Tapi dia rindu kepada Papa dia. Itulah sebab saya nak bawa dia pergi makan. Takpelah. Saya nak pergi dulu takut jalan jam. Jom. Salam Mama. Wafi, jangan kena kau kau. Salam. Tidak. 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 Okey Mama. Jom. Setangkan kau. Tidak. Haikal, seronok saya tak sangka awak boleh buat presentasi yang bagus buat terus sekali. Tidak, seronok. Sampai sekarang saya tak boleh nak caya. Ha? Entahlah, tak tahu nak cakap macam mana. Dahlah tu Encik Damiah, janganlah kipas saya kuat-kuat. Sejuk dah saya ni. Sebenarnya, banyak jugalah yang tak tahu pas saya kan? Ah, tak ada apa pun yang saya nak tunjuk pun. Apa yang saya buat, saya cuba buat yang terbaik untuk syarikat, untuk Encik Damiah. Terima kasihlah Haikal. Saya hargai sangat-sangat. Lepas ni bolehlah kerja ofis. Ha? Tak apalah Encik Damiah. Saya dah selesa dengan kerja saya ni. Lagipun saya masih lagi committed untuk jadi pelomba kereta yang berjaya. Kalau macam tu tak apalah. Tapi, pintu kami selalu terbuka untuk awak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh, Haikal. Saya nak minta tolong adik awak besok boleh tak? Kalau boleh, saya nak dia jawab telefon, buat kerja di ofis sikit. Boleh, saya beritahu dia nanti. Tapi kenapa Encik Damiah? Saya takut saya tak cukup tangan. Sebab Zara pun tak tahulah kalau dia boleh datang atau tak besok. Saya beritahu dia. Kan Wafi, Wafi nak? Ii, Auntie rindunya. Dengan budak ni macam lama untuk jumpa. Rindu Auntie tak? Wafi buat apa ni? Auntie dengar Wafi pergi pelajar ya. Wafi rindu papa ya? Ha? Wafi! Aunty ada bawa coklat. Baru tahu perlu sesuai beri. Tapi dengan satu syarat. Kalau Wafi nak, Wafi kena... ...hi-fi Aunty dulu. Tak naklah. Wafi, kenapa ini? Wafi tak suka makan sini, ya? Jangan menangis sayangku. Ini hanyalah sementara. Berdoa lah pada yang isa. Terus menahan sabar. Agar bahagia di sana. Jangan menangis sayangku. Ini hanyalah sementara. Berdoa lah pada yang isa. Terus menahan sabar. Agar bahagia di sana. Sampai jumpa, saya siapa. Kera-kanah. 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 Terima kasih.